Meski telah memberikan serangan berdampak pada warga sipil, Ukraina masih babak belur dihajar Rusia. Terbaru komandan militer utama Kiev mengakui bahwa situasi di wilayah timur laut Kharkiv sulit karena pasukan Moskow terus melakukan serangan di wilayah tersebut dan mengklaim telah merebut beberapa desa lagi. Kolonel Jendral Oleksandr Siersky membantah bahwa Rusia telah membuat robosan signifikan namun mengatakan pasukannya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ukraina menderita kekurangan pasukan dan senjata yang kronis, serta keterlambatan pendanaan dari negara-negara barat. Sebelumnya, para analis telah memperkirakan, memperingatkan akan terjadinya serangan Rusia selama beberapa minggu dan tindakan pertama dilakukan pada akhir pekan lalu dengan melakukan serangan di sekitar Kharkiv.